Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat diskusi hukum Kembali lagi kita ketemu Hari ini saya mendapat Pertanyaan sebagaimana tadi ada Di sebelum video ini bahwa Apakah orang Yang tidak bisa membayar Pinjaman online bisa dibidana Baik Jawabannya adalah tidak bisa Alasannya kenapa Dalam pinjaman online Itu adalah ranah dari Perdata karena tentunya pinjaman Sehingga tidak bisa Dipidana Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Ini dia kita simak Apa namanya Aturannya ya Terus bagaimana Berkaitan dengan Pinjaman online ini ya Oke Rata-rata ya Ini beberapa Jadi permasalahan yang pertama Pinjaman online ini Bunganya begitu besar Itu terkadang Melebihi dari nilai pokok pinjaman Dalam hanya dalam jangka waktu beberapa hari Terus Cara penagihannya itu Dilakukan dengan cara Intimidatif Atau ada proses intimidasi disitu Bahkan intimidasi ini Dilakukan oleh Penagihnya itu Bukan hanya pada pelaku Tetapi kepada Rekan atau saudara Atau tetangga Dan ini sangat mengganggu Rekan-rekan dari Debitur itu ya Dan selanjutnya yang ketiga Adalah Adanya pemanfaatan Dari data-data Seluler Atau data pribadi Yang ada di dalam Seluler Dari si Debitur Nah bagaimana ini Ini apa namanya Caranya Yang pertama Nah Kita lihat aturannya Bahwa di dalam Peraturan yang ada Yaitu berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 Tentang Pinjam-meminjam Uang berbasis Teknologi informasi Disitu ternyata Tidak meng-cover Atau tidak Apa namanya Mengakomodir Bekaitan hal tersebut Jadi Terkait Tindakan-tindakan Yang intimidatif Dan selain-lain itu Alangkah lebih baiknya Anda melaporkan Kepada pihak polisian Ya Namun Harus dilihat Bahwa Lihat Apakah Perusahaan-perusahaan itu Sudah terdaftar Atau memiliki izin Untuk menjadi Lembaga pinjaman online Karena Banyak yang Tidak terdaftar Dan Apabila itu dilakukan oleh Lembaga yang tidak terdaftar Ini jelas adalah Satu tidak pidana Namun Saya yakin Apabila Pelaku usaha pinjaman online Tentu Dia mempunyai Standar etika Apabila terlakukan Penagihan-penagihan Dan bunga yang terlalu tinggi Karena disitu Tentu melanggar Ketentuan Dalam peraturan OJK sendiri Ya Namun Tetap diingat Anda punya utang Tetap kewajiban Memiliki utang Harus membayar Ya Memang Tapi ingat ya Ketika Dalam pinjaman Fintech Fintech Atau Penjaman online ini Memang ada pihak-pihak Yang Secara Dari awan Niatnya tidak baik Yaitu melakukan Penipuan Jadi Meminjam Bahkan bisa menggunakan Jata orang lain Ya Disini Ada unsur Tidaknya Karena jelas-jelas Ini adalah Suatu penipuan Mungkin itu saja Penjelasan dari kami Sampai Berjumpa Dengan video-video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa